Intro Jadi kemarin itu setelah diperiksa sama dokternya Setelah proses daun observasinya itu Ada penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya gitu hasilnya Dan itu yang membuat dia menjadi pusing hebat Dan kebetulan dokter menyuruh untuk melakukan tindakannya segera Karena kalau nanti tindakan itu tidak dilakukan bisa terjadi stroke berat Dan itu bisa menjadi adanya serangan Jadinya saat itu kita ambil keputusan untuk konsum melakukan tindakan Karena memang kayak agak bingung juga sih sebenarnya ya Karena kan memang ini kejadiannya prosesnya tuh cepat banget Terus juga kayak mencernanya juga kayak gimana ya Karena datangnya itu kan sebenarnya berawal dari keracunan makanan Cuma kayak halo yang ibaratnya sepele Kita harap bisa pulang cepat dan pusingnya tuh cuma mungkin perlu obat gitu Ternyata enggak gitu dan akhirnya harus ada tindakan tersebut Dan akhirnya sudah dilakukan tindakannya kemarin Operasinya berjalan lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Dan Sony bisa cepat pulang Sampai awal dari sakit penyempatan bioteksi sendiri Apa gejalanya pertama kali bisa akhirnya ke deteksi Jadi Sony itu ini ada beberapa sih yang aku baru tau dari dia Setelah hasilnya itu keluar dia baru ada beberapa ngomong aku ke aku lah gitu Jadi kan kemarin aku sempet cerita kalo dia sami pusing Pusingnya itu intensitasnya berawal dari biasa aja Pusing terus minum obat hilang Pusing lagi minum obat hilang Sampai akhirnya setiap hari itu pusingnya pasti ada Dan sampai akhirnya sakitnya tuh mulai tidak bisa kayak agak enak gitu Mulai nggak nyaman dirasain dia tuh udah sakit banget gitu Dan terus pada saat si Sony itu keluar hasilnya Dia baru ngomong ke aku Oh pantesan aja sayang Katanya waktu itu tuh aku pernah di mobil Lagi nyetir Katanya dia lagi nyetir Terus tiba-tiba kayak hilang sekejap Aku kaget dong Kok kamu baru bilang sekarang Nggak aku pikir tuh kayak orang ngantuk Tapi ternyata bukan ngantuk Beda ini bukan ngantuk Katanya kayak Bek gitu Terus sadar lagi gitu loh Terus dia akhirnya mingginin mobil Dia istirahat sebentar Terus dia jalan lagi gitu Terus aku bilang itu kejadiannya kapan Belum Ya belum lama lah Kata dia gitu sekitar beberapa minggu Kata dia gitu Nah aku tuh kayak Kok kamu nggak bilang sih gitu Nah dia tuh memang apa-apa kan tipe yang nggak dirasain kan gitu Apa-apa tuh kayak Nggak mau nyusahin lah Aku tau banget Sony Sony tuh kalo sakit Kalo nggak sakit banget Dia nggak akan minta ke rumah sakit gitu Dia tipe yang kayak gitu Jadi yang Waktu pas dia masuk sini aja tuh Dalam keadaan Dia udah lemes banget Dia baru mau kesini Kadarulah Allah selamatin dia Aku masih berpikir kayak Allah selamatin dengan cara diadanya diare itu Akhirnya dia mau diperiksa gitu Kalo nggak kan dia nggak akan mau periksa Karena selama yang dipusing Periksa ya sayang Nggak deh aku nggak apa-apa kok Ini cuma sepele Cuma sakit kepala biasa gitu Sampai akhirnya diperiksa Aku kaget juga Karena memang prosesnya itu Cepet banget gitu kan Cepet banget Dan ini udah hari ke 13 Kita di rumah sakit Dan harapannya Memudahan Bisa cepet pulang gitu Apalagi kan kemarin Anak-anak itu kan taunya Dedinya cuma sakit pencernaan Aku nggak kasih tau Kayak abang pas sama kakak Ejas tuh Kenapa aku nggak kasih tau Apalagi yang udah paham itu kan abang Nah waktu abang datang kesini tuh Operasinya tuh hari Jumat Operasinya hari Jumat Pas dia datang kesini tuh Kebetulan pas Deddynya udah nggak dinaman Jadi posisinya itu sudah di ruang operasi Dan ketemu sama aku tuh di ruang tunggu gitu Jadi dia nanyain Deddy mana mam Deddy mana Katanya gitu Terus Lagi dobatin Aku bilang gitu Lagi dobatin Aku masih kayak nggak mau ngasih tau lah Gitu kayak terlalu berat untuk ngasih tau ke dia Sakitnya apa gitu Terus Ya Pas dokternya keluar Dokternya ngejelasin gini 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 Ternyata dia tuh di samping aku Gitu Pas di samping aku Dia langsung kayak ngambek kan Kayak Ah Mami kenapa nggak ngasih tau aku sih Gitu Kok Mami nggak kasih tau aku Gitu Dia kayak sedih banget gitu Yang kayak udah nangis gitu Terus kayak Padahal tuh sebelumnya Dia tuh sempet ngomong kan Kadang Ya 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 Dedy pulang Dipikir tuh dijemput ke rumah sakit hari Jumat itu Deddy nya pulang Dia sempet bilang Mau ajak Deddy nonton bioskop berdua Detektif Conan Katanya gitu kan Dedy udah bisa kan Infusnya udah dilepaskan Katanya gitu Iya iya Bentar lagi dilepas Tapi Ya Aku akhirnya bilang sama amam gitu Maafin Mami 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 nggak jujur sama amam gitu Mami nggak jujur sama amam gitu Kayak Ya aku nggak mohon anak pikiran gitu Karena kan aku harus bisa membagi tugas aku gitu Tugas aku sebagai seorang ibu buat mereka gitu Gimana aku kayak harus bisa bikin mereka tuh Nggak harus mikirin hal yang menurut aku Mereka nggak harus pikirin gitu Dan Ya aku cuma pengen dia tuh baik-baik aja gitu Di sekolah Sekolah lainnya anak-anak yang memang nggak ada masalah apa-apa gitu Mereka nggak perlu tahu gitu Tapi ternyata aku nggak tahu Aku pun sebenarnya ngeliat reaksi abang saat itu tuh Mungkin aku sedih tuh Karena aku nggak tahu koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu Dia sedih banget gitu ngeliat Deddy nya Begitu kayak orang nggak terima gitu Terus sampai dia sempat turun lift sendiri gitu Kayak Udah gitu Kayak Kayak dia tuh kayak Kayak ngeliat kondisi Deddy nya di ICU tuh Kayak dia masih Kaget gitu ngang Kok dia ICU sih? Kok dia masukin ICU sih? Gitu Dia sampai ngomong kayak gitu ngang Terus kayak aku bilang Apakah bang Ini Deddy udah sembuh kok Cuma sebentar Cuma sebentar aja di sini aku bilang gitu Jadi emang Prosesnya cepet banget Aku mencernahnya aja Masih kayak Sekarang tuh kayak Kok bisa ya? Masih kayak gitu Tapi Aku Dengan besar hati Kayak aku berpikir Aku nggak mau ngeliat ke atas gitu Tapi aku nggak ke bawah mungkin Ujian aku nih masih belum ada apa-apanya Dibanding orang lain gitu Allah sayang sama aku Karena dokter bilang Kemarin Tim dokter yang bilang Ibu Bapak ini Beruntung banget Dateng kesini dalam keadaan Cuma Gejalanya pusing Aja Sakit kepala Karena Banyak yang kondisi Dari hasil Yang seperti Bapak ini Dateng dalam keadaan Dia sudah berat Atau sudah Pingsan gitu loh Dalam keadaan pingsan Bahkan ada yang Bisa sampai Sudah nggak ada gitu Jadi kayak Allah masih Ngelindungi Sony gitu Masih dikasih kesempatan Dengan dia Cuma dikasih pertanda Seperti itu Apakah penyakitnya Sony ini Lomano Berapa penyakit Lomano dari Lomano? Ini sih sebenernya Aku agak Susah ya Ngejelasinnya Karena ini Tim medis Tim dokter yang tau Tapi yang jelas Penyakit yang sekarang Dia Ada ini kan Nggak ada yang mau Siapa sih yang mau Sakit kayak gini gitu Kita kan nggak bisa memilih ya Kalau kita bisa memilih Kita pasti nggak Panjeng lah Pasangan kita juga sakit Sony juga pasti nggak mau milih Apalagi Dokter itu Masih tau bahwa Dia setelah Pas ke operasi ini Dia harus Rehat dulu Cuma boleh Aktivitas ringan Tiga Sampai enam bulan Gitu Itu kan berat juga buat dia Dan waktu pas dia denger itu Aku tau banget Dia tuh mentalnya Dan dia tuh sekarang masih down Di kepala keluarga kan Terus dia ngerasa kayak Hah? Harus istirahatnya Selama banget gitu Terus aku bilang Ya nggak apa-apa Aku bilang Mending kamu sekarang sehat Panjang umur Ada buat aku sama anak-anak Itu lebih dari apapun Aku bilang gitu Ibaratnya Semuanya yang lain Rezeki itu Allah Datangin pasti dari mana aja Pasti ada sayang Aku bilang kayak gitu Jadi Ya mungkin nih shock disitu sih Dan mentalnya Dia masih kayak Agak Ya karena kan cepet gitu Prosesnya cepet banget Dan waktu pas dia denger hasilnya Dari dokter aja juga Dia kayak Langsung shock banget gitu Dan menurut syukurnya Dokternya juga Menangkul kita gitu Baik sama kita Yang kayak ngasih tau Tetap semanget ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini semua Gak ada orang yang bisa memilih Seperti ini Semua ini terjadi kan begitu aja Kalau boleh dong Untuk apa Untuk hasilnya Pengartinya Belum terlambat ya Iya belum terlambat Karena untungnya Ada gejala tadi ya Iya betul Jadi Dari Hasil dari gejala tadi itu Untungnya belum terlambat penanganannya Karena biasanya Dengan kondisi Hasil MRI-nya Sony itu Keadaannya seperti itu Seharusnya Gak datang dalam keadaan pusing Jadi memang Allah maha baik banget Dia masih cuma dikasih pertanda gitu Dan masih bisa ditolong Dengan keadaan itu Makanya Tindakannya langsung dilakukan cepat Sama tim dokter Operasi berjalan Berapa lama? Operasi berjalan 2 jam setengah Apakah itu operasi? Operasinya hari Jumat Kemarin Kalau mau dikesehatannya Mungkin saat ini Ya Kondisi kesehatannya Saat ini Masih dalam tahap pemulihan Yang paling terpenting itu Dia sekarang hari ini Nanti akan ada belajar jalan juga Terus juga Dia masih ada rasa di tenggorokan yang sakit banget Itu gak tau dari efek mana Lagi Dicari tau juga Karena dia nelen lagi sakit banget Udah 3 hari ini Terus juga Sekarang sudah Mulai membaik Dari sebelum kemarin di operasi Sampai akhirnya di operasi Di ruang ICU Dan akhirnya kembali ke ruangan Udah mulai membaik Tapi ya itulah Paling cuma mentalnya Itu kan gak gampang Yang cerna gimana ya Ngasih taunya mungkin Yang kepala keluarga pasti tau ya Kalau tiba-tiba Gimana rasanya begitu kan Pasti Susah gitu Tapi ya Aku kan harus kuat Buat dia gitu Jadi aku kalau di depan dia tuh Gak pernah ngertiin aku tuh sedih gitu Ya aku Depan diri aku harus kuat gitu Ya gimana ya Maksudnya kalau Aku gak mau ngeliat dia Aku tau sedih gitu Waktunya sedih gitu Gak mau gitu Kayak Semua baik-baik aja kok sayang Udah gak apa-apa Abis ini kita Yang penting kamu udah dikasih sehat Kita bisa mulai semuanya nanti lagi Gitu kan Gak apa-apa aku bilang gitu Rezeki Allah yang atur Pasti ada aja gitu Kayak Dengan caranya Allah Dengan keadaan kamu itu Seperti itu Pasti ada aku ngantin Jadi Hmm Apa ya Ya Didoain aja Kemudahan Soalnya cepet sembuh Bisa cepet pulang Hmm Karena saya Gak terpikir juga Sampai selama ini Dia gak sakit gitu Dan kemulihannya tentukan cukup lama Saya juga kaget gitu Dari dokternya Selama itu gitu Tapi Ya didoain aja gitu Karena Saya juga harus kuatkan Buat dia Nguatin dia Nemenin dia gitu Selama masa pemulihannya Dan Gitu bisa nemenin anak-anak juga Dimanggapin Ya seolah-olah semua gak ada apa-apa gitu Biar anak-anak juga happy gitu Mentalnya mereka juga aku harus jaga Kalau bapaknya baik-baik aja gitu Coba itu Tanya merasa bersalah dengan diri Ketika Merasa Kok terlambat ya Aku mengatakan Buat suami itu Sebenarnya Sebenarnya aku kan gak sering ingetin ya Dia untuk periksa gitu Tapi kan ini gak mau Tapi kan semua ini jalan Allah Aku Kita manusia itu cuma bisa rencanain aja gitu Jalan Allah itu Memang Allah suruh dia Ya akhirnya memaksa dia untuk Tiba-tiba dikasih sakit pencernaan Dipaksa untuk harus masuk rumah sakit Baru dia mau periksa Karena kalau enggak Selama ini aku ngurus dia periksa Kan dia gak pernah mau Gitu Jadi Ya Ini jadi pelajaran juga sih Buat Sony ya Bahwa memang kayak gitu-gitu Kayak gejala pusing Apa segala macem Gak boleh dispelein Dokter kemarin juga ngomong Kalau udah ada gejala pusing Dan pusingnya itu Terlalu sering Itu gak boleh dispelein ya Itu sebagai sebuah tanda Kita bahwa memang tubuh kita Lebih gak baik-baik aja gitu Untuk dikasih Kan tadi gimana Pemulihan pemulihan itu Berapa lama? Pemulihan itu Pemulihan itu 3-6 bulan Lagi masih perasaannya Melihat anak-anak itu Ikut suara yang jadinya obat Atau Kipas juga Sholatin ayahnya Mambil baca orang juga Sebagiannya Ya saya bersyukur Bisa punya anak yang Sholeh-sholehaya gitu Bisa ngasih doa Buat perempuannya Ngasih sholawat perempuannya Karena Saya melihat kedekatannya abang Yang sama Sony itu Ya gimana ya Namanya saya seorang ibu Saya melihat koneksinya dia gitu Melihat benar-benar langsung tuh Kayak Kayak hubungan sedarah gitu Dan disitu saya yakin banget Ternyata orang yang memberikan cinta Dan kasih sayang gitu Dengan baik gitu kan Sony memberikan cintanya Kasih sayangnya buat pas Dan dia tumbuh dengan anak yang seperti itu Nyayani orang tuanya gitu Saya melihat banget gitu kan Saya ibunya gitu Saya melihat banget dia terpukulnya Sedih melihat bapaknya begitu gitu Bahkan sampai Kemarin dia nelponin Terus yang lain Udah tuh udah baik-baik aja Jadi kayak Kalo dia nelpon tuh kayak Aku gak Ada kabar apa aja Aku gak akan kabarin gitu Jadi ya kita harus happy aja Kita baik-baik aja gitu Kayak gitu Apa yang kalau boleh tahu Jenis tindakan operasi seperti apa yang kemarin dijalankan sama Tommy Apa itu Ya jenis tindakan operasinya Aku gak bisa Apa namanya tuh Gak tahu Ini medisnya Aku cuma tahu Itu adalah operasi Yang dijalankan 2 jam setengah gitu Dan kemulihannya kemarin di ICU selama 2 hari Dan Kita sekarang sudah di rumah sakit Selama 13 hari Apa itu 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 Ya Gimana ya Ya harus kuat aja sih Itu ini Allah kan kasih ujian ke umatnya itu gak bakal Gak bakal mungkin dikasih kalau saya masih mampu gitu Insya Allah Kalau lokasi karena saya masih mampu ngatas ini semua gitu Dan Berusaha berbaik sangka sama Allah terus Gitu Saya gak mau sampai ada yang Kok berdui sih Ini kenapa jadi begini gak Aku Saat ini ya berdoa aja sama Allah Dikasih kekuatan Terus kayak nenangin dirinya ya paling Dari kemarin kalo misalkan aku gak kuat Kayak aku mau nangis dengan dia Aku usah dokter Atau dokter omong apa ya Aku masuk sama Andi Ya aku bilang sama Andi Ya sama dia kayak gitu Gitu lah pokoknya kayak gitu Tapi dia bilang Aku gak ninggalin dia sama sekali Selama 13 hari Bener-bener aku gak pulang sama sekali Aku bener-bener disampingnya dia Dia butuh apa-apapun itu sama aku Dan Kemarin tuh Dia ngomong gini sama aku Misalnya Makasih gak ngerawat aku ya Maafin kalo aku ngereputin kamu Enggak lah kamu gak ngereputin aku ini Tugas aku sebagai seorang istri ini kewajiban aku Sebagai seorang istri ini kewajiban aku gitu Jadi jangan bilang kalo kamu ngereputin aku Enggak gitu Ngereputin aku kalo sama ini aku Banyak salah sama kamu Enggak, kamu gak ada salah sama aku Kalo kamu suami yang baik Yang sama istri anak-anak Yang gitu Makasih itu sekarang yang cukup sakit Siapa? Makasih itu kok cukup sakit ya Enggak sih cuma enak badan aja gitu Tapi Alhamdulillah masih dijaga sama Allah Sehat, hidup vitamin aja gitu Terus makan gitu Kayak gitu gitu Setelah itu kalo beritahu kan Abang bagaimana? Udah mampu menerima Tapi secara mental Udah mulai Abang udah bisa kalo menerima Karena kan kita waktu pas abang disini tuh Kita kuatikan Jadi udah gak apa-apa Karena waktu kemarin dia pulang dari sini Dalam keadaan dedinya Sudah keluar dari ICU kan Gitu di hari minggu itu Pas keluar ICU Terus anak-anak kayak ngasih kejutan Pas dedinya masuk ke ruangan gitu Jadi kayak Dia taunya dedinya Udah udah baik-baik aja kata dokter Lebih baik disini Disuruh sembuhin dulu Biar sehat-sehat banget Baru nanti pulang Jadi enak gitu Jadi aku gak pernah ngomong Secara medis Bener-bener beratnya kayak apa Terus harus gimana Harus pemulihannya lama Itu aku gak ngomong tuh Jadi aku gak mau mengganggu Aktivitasnya dia di sekolah juga Gitu kantong Dia belum waktunya untuk tahu ini semuanya Jadi komunikasi yang maaf Bisa-bisa Soalnya bisa ngobrol kok sama temen-temannya Gitu Cuma kan karena dia belum bisa aktivitas Yang bener-bener berjalan banget gitu Jadinya ya banyak di tempat tidur aja Gitu sama pemulihan aja gitu Tapi kalo ngobrol dia udah bisa Udah enak Udah bisa Terus juga dia seneng Didatengin temen-temennya gitu Semua kan temen-temennya datengin dia Terus kayak Ngehibur dia Terus bikin dia ketawa Dia happy itu gitu Yang kayak gitu-gitu dia happy gitu Karena kan memang Prosesnya cepat Mentalnya dia juga kena Terus tiba-tiba dibilang Habis setelah operasi Pemulihannya juga Tiga sampai enam bulan Kan itu Agak Apa Agak Memang menerimanya Ga bisa langsung ya Memang mungkin untuk pekerjaan Ada yang terkanggu tadi Pasti Pasti Karena kan dia sebenernya ada Dia pasti namanya bapak Damanya bapak rumah tangga Eh bapak rumah tangga Apa Kepala rumah tangga Ya Apa namanya Kepala rumah tangga ya gitu Kepala rumah tangga Ya Pastinya terganggu semua pekerjaannya Kan pastinya ga bekerja Kemarin temen-temen aku juga nanya So Di sini ga kerja sama sekali Tapi saya engga dong Gak apa-apa Meniru suami sampai sembuh gitu So Aku bilang Ya selalu aku bilang Bahwa inget ya sayang Aku selalu Kita sama-sama Harus tau bahwa Rizik itu datangnya dari Allah Makan kasih lewat mana aja Aku bilang gitu Jadi Sekarang dia memang masih Karena di rumah sakit Jadi kerjaannya pasti Kalau dibilang terganggu Banyak yang di cancel Karena banyak juga Saya tidak ada ngabarin temen-temennya Tapi Masya Allah Kabar Allah Temen-temennya semua dateng kesini Ngejemuk Cari tau sendiri Terus juga Karena kenapa Saya ga ngabarin Karena memang saya fokusnya Kayak masih Mencerna lah Gitu Dengan semua yang terjadi gini Gitu kan Gitu Dan saya lebih fokus Untuk nyemangatin suami saya Biar bisa balik lagi Gitu Kesehatan Kesehat itu kan Gak hanya secara fisik aja Mentalnya juga harus sehat Gitu Kayak gitu 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 Terus juga Nanti video call Aku kasih video callan Sama Sony Gitu Karena aku ga mau Menceritakan Detail sakitnya Karena kasihan Orang tuanya juga Kalau sampai nanti tau Takutnya shock juga Gitu Jadinya aku kayak Cuma ngasih tau Gak apa Sebentar lagi sembuh Sebentar lagi pulang Gitu 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 Belum Sampai sekarang belum Makanya nanti mau doain aja Harapan aku sih Beberapa hari lagi bisa pulang Ya Jadi bisa Di rumah Kumpul sama anak-anak Gitu Semoga aja Semakin Bagus Kondisi pemulihannya Jadi bisa segera kumpul Di rumah Sama anak-anak Bapak yuk kemarin Kalo kak Ewan mas Sumpet shock juga nih Denger lift Gimana Sub indo by broth3rmax